Semua yang baik itu pasti akan berhadapan dengan ujian-ujian, tantangan-tantangan yang hikmahnya justru ingin menguji bagaimana kesungguhan kita dalam menghadirkan kebaikan itu. Bagaimana keseriusan kita dalam menghadirkan perbaikan yang menyejahterakan itu. Itu yang dimaksudkan Quran Surah ketiga Ali Amran di ayat 142 itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan menimpakan kepada penduduk yang telah menyakitimu, maka seketika aku akan lakukan. Maka mari kita lihat bagaimana jawaban Rasulullah SAW di bagian pertama pembahasan tentang Isra Mi'raj ini. Yang jawaban inilah kemudian didokumentasikan secara lengkap oleh Al-Imam Abda Meraani dalam kitabnya Ad-Dua pun dikuatkan dalam kitab Mu'ajjamnya. Dan ini bagian terpenting yang mengantarkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, Nah, jangan melakukan. Boleh jadi mereka menghadirkan respon yang menyakiti itu, yang melukai itu. Bukan karena diniatkan untuk sengaja melukai. Bukan karena diniatkan untuk sengaja menyakiti. Namun mereka melakukannya karena boleh jadi mereka belum tahu saja hakikat tentang sesuatu. Mereka belum tahu tentang manfaat agama ini. Maka aku berharap, esok lusa ada keturunan-keturunan di Manithaqif. Ada keturunan-keturunan di Taif ini. Yang telah akan beriman pada Risalah Muhammad SAW. Lantas seketika beliau berdoa dan perhatikan permohonannya kepada Allah SWT. Ya Allah, saat ini aku menganduhkan kepadamu tentang kelemahanku dan kurangnya dayaku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahmin, Duhai yang sempurna, kasih dan sayangnya. Anta Rabbul Mustadu Afin, aku menyadari dan meyakini engkau adalah perawat setiap orang-orang yang lemah. Golongan-golongan yang terlemahkan. Anta Rabbi dan engkau pun Rabbi yang merawatku, yang menyayangiku, yang mengasihiku. Ilaman takiluni, setelah perlakuan di Taif ini, Kemana lagi engkau perkenankan aku untuk melangkah menyampaikan risalah da'wah. A'ila ba'idin yata hajjamuni Apakah ke tempat yang masih jauh dan di tempat itu masih ada sekelompok orang yang akan menyakitiku? Am'ila aduwin malaktahu amri Atau tempat yang masih dekat Yang ketika aku sampai ke tempat itu, masih ada orang-orang yang tidak suka kepadaku lantas akan menyakitiku lagi. Masya Allah Sepanjang engkau tidak marah kepada aku Aku tidak peduli Engkau sampaikan aku ke tempat yang jauh dan berpotensi menyakiti aku Atau tempatnya masih dekat dan terpotensi aku disakiti kembali Berpotensi aku dimusuhi kembali Aku menerima ya Allah Yang penting engkau tidak marah kepada aku Dan aku yakin Semua kasihmu kepada aku lebih luas dibandingkan dengan perlakuan-perlakuan yang menyakitkan itu Kemudian memberikan jabaran-jabaran yang sangat penting dan pokok-pokok pedoman kita dalam berinteraksi berkehidupan Para ulama kita mengajarkan dari peristiwa yang pertama ini Seakan Allah memberikan tiga hal penting Yang pertama Setiap pekerjaan baik Risalah-risalah kebaikan Yang memperbaiki Islah Yang menghadirkan kemajuan Yang menghadirkan kemuliaan-kemuliaan Baik di tatanan masyarakat secara sosial Baik itu secara individu Di keluarga Atau lebih luas lagi Setiap itu semua Pasti akan berhadapan dengan ujian-ujian yang Tantangan-tantangan Yang menguji kesungguhan kita dalam menghadirkan perbaikan itu Jadi bagian pertama Peristiwa ini mengajarkan kepada kita Mesti disadari Langkah apapun Kebijakan apapun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Ingin menghadirkan kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan untuk masyarakatnya Wali kota Jakarta Utara Ingin memberikan kebijakan-kebijakan Yang memakmurkan untuk wilayahnya Para ulama ingin berdakwah menyampaikan risalah Yang memberikan pencerahan kepada umat Jangan dikira bahwa itu akan berjalan begitu saja mudah Fitrah pengantar Isra Mi'raj Memberikan kesan kepada kita Semua yang baik itu Pasti akan berhadapan dengan ujian-ujian Tantangan-tantangan Yang hikmahnya justu ingin menguji Bagaimana kesungguhan kita dalam menghadirkan kebaikan itu Bagaimana keseriusan kita dalam menghadirkan perbaikan yang menjejahterakan itu Itu yang dimaksudkan Quran Surah ketiga Ali Amran Di ayat 142 itu Apa dikira Anda akan mudah begitu saja Mendapatkan kesuksesan Dalam menampilkan program-program kebaikan Dan puncaknya mendapatkan surga itu Apakah mudah begitu saja Sementara belum dilihat Bagaimana kesungguhan Keseriusan kita untuk mewujudkan semua yang baik itu Jadi ternyata fitrah yang baik Akan berhadapan dengan ujian-ujian Yang nampak terlihat buruk Tapi sesungguhnya menguji keseriusan dan kesungguhan kita Bagaimana mewujudkan kebijakan-kebijakan yang baik itu Berwujud karakter kinerja Itu satu Dan semakin tinggi Semakin besar perubahan dan kebijakan kebaikannya Maka semakin tinggi pula tantangan Itu yang dimaksudkan di Quran Surah kedua Al-Baqarah di ayat 214 Jangan dikira Mudah begitu saja Mendapatkan harapan-harapan kebaikan Bahkan surga Puncak kemuliaan yang diharapkan Mudah didapatkan begitu saja Kata Allah tidak Kesuksesan akan bersanding selalu dengan ujian Ibu ingin mendapatkan anak yang sukses Jangan dikira mudah begitu saja Berharap, berdoa, sukses, langsung sukses Tidak Akan ada ujiannya Akan ada kesabaran yang menjadikan kita melihat setiap perubahan-perubahan dari anak itu Bila di skala keluarga saja sudah sedemikian kompleks Maka Hal yang lebih besar lagi Spektrum yang lebih luas lagi Dilingkungan kemasyarakatan Dilingkungan berbangsa Bernegara Maka tantangannya lebih besar lagi Seperti orang dulu pernah sukses melewati ujian Maka kita pun yang berkeinginan sukses Kata Allah akan diberikan ujian yang separa dengan kadar irtiarnya Kadang baksun ringan Yang deras sedikit masih belum merangkat Artinya level kita masih digerimis Masih ujian-ujian kecil Kalau membuat kebijakan Ini ingin bikin bangunan A Ingin bikin taman B Baru karena cacian sedikit saja Baru karena kritik saja Sedikit tidak jadi dilakukan Itu masih gerimis levelnya Itu pengantarnya Maka yang paling menarik Ketika Anda melangkah pada kebijakan yang besar Da'wah yang besar Risalah yang besar Terkadang Allah hadirkan ujian-ujian yang menggoncang kepada jiwa Zilzal itu seperti gempa Ya Pikiran kita gempa Bagaimana merencanakan ini Tantangannya lebih besar Hati kita gempa Kadang-kadang malam gak bisa tidur Ada pekerjaan di suami di kantor jadi bermasalah Pulang ke rumah Isi jadi pikiran Itu zilzal Gempa Wazil-zilo Ya normal Rasul pun mengalami itu